Hai guys kembali lagi di akun YouTube Garitra hari ini aku akan jelasin ke kalian gimana cara bikin cinnamon rolls roti ini enak empuk banget dan nggak perlu pakai mixer yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya pertama-tama kita butuhin sour cream susu dan butter ini adalah adonan basah kita yang kita tersatuin terus kita panasin untuk adonan kering kita yang kita butuhin adalah tepung gula pasir dan gula coklat adonan kering ini kita masukin ke mangkok yang lumayan besar terus diaduk dulu ya guys kemudian kita masukin garam bubuk kayu manis bubuk lada dan ragi instan nah ragi instan ini penting banget buat kalian pasiin kalau ragi instan itu masih aktif dan belum kadal luar sa buat adonan basah yang udah kita siapin tadi kita ini mau masukkan ke dalam satu gelas atau satu wadah kemudian kita panasin di microwave bisa juga dipanasi di atas kompor panasin cukup sampai baternya leleh jangan sampai ini semua kepanasan sebelum dimasukin ke adonan kering pastiin kita campur dulu semuanya untuk ngecek apakah adonan ini udah pas atau belum suhunya kita bisa cek dengan masukin jari kita ke dalam adonannya kalau misal jari kita udah nggak kepanasan itu berarti udah cocok buat si ragi hati-hati banget kalau adonan basah ini kepanasan ntar aginya bisa mati rotinya terus nggak ngembang tungguin aja sampai setahun juga nggak bakal ngembang jadi pastiin adonan basah kalian itu suhunya pas jika adonan basah udah dimasukin ke adonan kering kita campur-campur aja dulu pertama pake sendok biar tepungnya sama adonan basahnya itu udah menyatu kita sekarang butuh satu telur telur disini gunanya untuk merekatkan adonan basah dan adonan kering dan juga bikin adonan note ini jadi lembut enak dan Fluffy kemudian jika adonan ini udah nyatu semua kita mau taburi tepung di atas permukaan meja kita dan kita mau siap-siap untuk mengulen adonan ini tujuan menguleni adonan adalah membuat gluten yang ada di tepung berkembang dan membantu mendistribusikan gas yang diproduksi oleh ragi secara merata hal ini menghasilkan adonan roti yang lembut dan berpori ini emang keliatan kalau adonan ini masih rada basah nah kita bisa tambahin tepung dikit-dikit aja jangan langsung kebanyakan kalau kalian tambahnya kebanyakan ntar adonannya bakalan kering buat kalian yang mau tahu lebih jauh tentang ulen-ulenan ini silahkan ketik aja di kolom komentar di bawah ntar kita bakal sediain satu video khusus tutorial untuk mengulenin adonan yang baik dan benar jika adonan udah elastis dan udah nggak lengket di tangan kita bisa ngelakuin yang namanya window paint test ini dimana saat kita cubit itu adonan terus kita renggangin dan adonannya nggak sobek itu untuk tandanya adonannya udah siap untuk di proof proofing adalah saat dimana si ragi memfermentasi si adonan dan menyebarkan gas sehingga menyebabkan adonan berkembang menjadi dua kali lipat kemudian kita siapkan mangkok kosong dan minyak sayur minyak sayur disini fungsinya agar adonan tidak nempel di mangkok dan membantu adonan untuk berkembang kita diamkan adonan ini satu jam di tempat yang rada hangat kita bisa tutup dengan plastik atau kain yang lembab setelah adonan didiamkan selama satu jam adonannya akan berkembang dua kali lipat nah kita sekarang mau bikin isiannya untuk cinnamon rolls kita pertama-tama yang kita butuhin adalah gula coklat dan gula putih dan bubuk kayu manis kita campur aja tuh semuanya dan kita siapin butter yang udah di suhu ruangan biar ntar gampang ngolesnya ke adonan kemudian kita taburin lagi tepung di atas permukaan meja kita nah bisa kita lihat disini adonannya udah berkembang dua kali lipat dan empuk-empuk gitu itu berarti tandanya udah siap nah habis itu kita mau kempiskan adonan dengan roll kita bikin jadi persegi panjang dan ketebalan kira-kira 1 cm jika adonannya udah persegi panjang kayak gini kita kita bisa olesin butter diatasnya jika semua permukaan udah terolesin dengan butter sekarang kita mau taburin adonan dengan gula dan bubuk kayu manis yang udah kita siapin tadi enggak perlu pelit-pelit ya guys ini enggak bakal kemanisan kok kemudian kita bisa gulung adonan sebaiknya hati-hati saat menggulung adonan agar adonan tidak tergencat jika udah tergulung sampai habis pastikan adonannya ini sama rata ya kemudian aku mau potong menjadi 13 potong kalau bisa potongnya yang sama rata ya biar ntar hasilnya cantik nah 9 potong dari adonan ini akan aku masukin ke cetakan yang pinggir-pinggirannya ntar bisa aku bake di luar cetakan aja gak apa-apa kalau menata adonan yang pakai ragi ini pastikan kalian harus kasih jarak diantara potongan-potongan soalnya ntar kalau udah di oven potongan-potongan ini bakal lebih mengembang lagi jika potongan-potongan tadi udah tertata cantik di dalam cetakan kita masih harus diemin lagi selama 45 menit sebelum akhirnya dipanggang adonan kita udah jadi tambah gendut nih dan udah siap dimasukin ke oven yang udah kita panasin kita panggang selama 28-30 menit pada suhu 170 derajat celsius oke sembari menunggu kita mau bikin cream cheese glaze pertama-tama yang kita butuhin adalah cream cheese dan juga gula bubuk pertama-tama kita aduk cream cheese nya kemudian masukkan gula bubuk ya jangan takut-takut jika kalian mikir wah gulanya kok banyak banget tenang aja guys ini gulanya udah aku minimalisir karena sebenernya aku juga gak terlalu suka manis kita aduk-aduk aja terus ini cream cheese dan gula bubuk hingga konsistensinya mencair susu disini optional kalian bisa tambahkan jika glaze nya masih terlalu kental kalian bisa tambahin mungkin sekitar 1 sendok makan atau 1,5 sendok makan terserah kalian aja kalau disini aku punya glaze nya itu udah cair jadi aku gak tambahin lagi susunya nah kalau konsistensi glaze nya udah kayak gini udah kita berhenti sampai disini dan kita nunggu cinnamon rolls nya jadi setelah 30 menit kemudian cinnamon rolls nya udah jadi nih mari kita lihat tadaaa bagus banget kan hasilnya parah ini rumah kalian bener-bener baunya kayak kayu manis campur butter campur gula aduh enak banget selagi masih panas kita bisa langsung beri cream cheese glaze nya diatas cinnamon rolls cinnamon rolls ini cocok banget dimakan waktu lagi anget-anget gini nih sekitar 5-10 menitan habis keluar dari oven bisa langsung potong terus makan deh buat temen-temen yang ada di rumah silahkan mencoba resep dari kami selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba video ku kali ini jangan lalu di subscribe di like di komen terus dibagi ke konyok-konyokmu oke makasih ya dadah 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 selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba